Jualan telur gulung menjadi salah satu idik bisnis kuliner, modal kecil yang bisa mendatangkan keuntungan yang menjanjikan. Siapa sih yang tak tergoda sama jajanan yang udah eksis sejak lama ini? Selain mengenyangkan, telur itu memang tidak pernah kehilangan daya tariknya. Apalagi kalau jajanan telur gulung udah dicocol sama saus pedas. Jadi gak heran kalau telur gulung ini punya banyak penggemar berat. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Banyaknya penggemar jajanan telur gulung dari beragam kalangan ini menjadikan peluang usaha jualan telur gulung juga makin terbuka lebar. Telur merupakan salah satu bahan makanan yang jadi favorit banyak orang setelah daging ayam. Selain itu, orang-orang yang tidak makan daging ayam seperti para vegetarian juga mengandalkan telur sebagai bahan makanan untuk asupan protein tubuh. Pada dasarnya, telur juga bisa diolah menjadi beragam masakan. Ibarat kata, telur ini bahan makanan serba guna. Bisa dijadikan masakan untuk lauk, campuran sayur, kue, dan sajian makanan lainnya, termasuk telur gulung. Jadi tidak heran, kalau hanya bermodalkan telur, kamu bisa memulai usaha jualan telur. Kamu bisa memulai usaha jualan telur gulung dengan modal kecil. Kalau kita perhatikan, sekilas para pedagang yang jualan telur gulung, persiapan dagangannya sangat simpel. Cukup dengan wajan, adonan telur gulung, tusuk sate, saus, dan kemasan. Tapi yang namanya bisnis kuliner, skala kecil maupun skala besar, tetap harus punya perencanaan dan persiapan. Begitu juga kalau kamu tertarik untuk jualan telur gulung. Pastinya, banyak hal yang harus dipersiapkan. Mulai dari resep telur gulung, peralatan, dan strategi pemasaran usaha jualan telur gulung kamu nanti. Untuk memulai usaha jualan telur gulung, kamu tidak perlu mengeluarkan modal besar. Apalagi kalau usaha jualan telur gulung kamu dimulai dari skala kecil KG-5. Lokasi jualannya bisa kamu pilih di depan rumah atau di pusat KG-5. Bisa dimisalkan, rata-rata harga telur gulung yang sudah diolah, biasa dijual Rp2.000 per tusuknya. Untuk 1 butir telur seharga Rp2.000, bisa menghasilkan 1 hingga 5 tusuk. Dengan kata lain, modal Rp2.000 bisa mendapatkan pendapatan hingga Rp10.000. Bagaimana jika sehari kamu bisa menjual 10 butir telur? 10 butir akan menjadi 50 tusuk. Dikali Rp2.000, sama dengan Rp100.000. Jadi, jika sehari saja kamu bisa menjual 10 butir telur, maka sebulan kamu akan mendapatkan Rp3.000.000. Bagaimana kalau bisa menjual lebih dari 2 atau 3 kilo? Omset yang kamu dapat pasti luar biasa. Bagaimana? Apa kamu tertarik? Strategi marketing jualan telur gulung Seperti mencari rekomendasi kuliner enak atau mencari produk yang mereka inginkan. Selain itu, ketika memulai usaha jualan telur gulung, supaya modal awal yang dikeluarkan kecil, manfaatkanlah kemitraan meresen di aplikasi objek online. Hal ini akan sangat efektif untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Mudah pasti juga akan lebih memudahkan konsumen untuk bisa menikmati telur gulung yang kamu jual dengan lebih praktis. Peluang usaha jualan telur gulung akan semakin besar ketika belum banyak atau belum ada kompetitornya di tempat kamu memulai usaha ini. Kamu bisa menyasar pelajar dan anak-anak muda sebagai konsumen potensial kamu. Itulah peluang usaha untuk kamu yang ingin usaha dengan modal kecil tetapi omset sangat besar. Tonton juga video kami yang lain tentang bagaimana cara jitu untuk jualan laris dan sukses. Terima kasih sehat selalu dan salam sukses!